Gua akui, ah kayaknya bukan kaleng-kaleng. Gua akui, gua akui. Jadi untuk para pemain dari tim Gameflix, kayaknya harus berhati-hati karena kita bakal masuk ke game yang ketiga. Buat berada semua yang di rumah, jangan lupa untuk di-share, kasih tau ke semua sarak-sarak damage pertama di game yang ketiga. Kita bakal lihat menentukan antara Big Hit Run Alpha atau ke Gameflix Arrow. Masih ditemani oleh Ranger Mas Gyo dan juga ada Profesor yang terhormat. KB4. KB4. Oh, KB. Tapi kali ini Rinasminya ngumpet ya? Oh, enggak. Berarti ada rumput. Dan seperti yang sudah kudu dong. Kudu gak apa? Kudu gak apa? Whisking dong. Oh, salah. Mertnya jadi yang pake tuh ya kan. Dari hari ini kalau kita lihat sudah ada France, ada Dreams dan juga ada Key dari istiannya. Playnya udah mulai dipopok aja, masih bisa muncul ke belakang. Belum dapatkan satu point kill pun dari kedua tim. Dan mau tidak mau suka tidak suka game in-pause. Splitway Fashionless. Sebentar teman-teman yang ada di rumah. Karena masih ada gangguan mungkin teknis. Ya sabar, sabar, sabar dulu. Karena mereka bisa untuk ini ya menambahkan moodnya dulu. Moodnya dulu. Atau gak buat kalian semua yang di rumah bisa ngambil minuman dulu. Bener ya kan? Karena ini bener-bener intensionalnya sangat tinggi banget Oji. Jadi di rumah, kalian yang di rumah lagi nonton harus siapin snacknya. Atau mungkin dengan kopi-kopiannya. Atau dengan minuman-minumannya terserah kalian. Karena ini pertandingan bener-bener seru banget to the max. Gue penasaran sih. Gue mau nanya satu dong buat kalian semua yang nonton di rumah MPL. Ada gak sih yang lagi nobarnya tuh bareng sama pacar? Iya. Tadi ada dong? Tadi ada dulu di DM? Iya. Coba-coba tag kita dong. Masalahnya yang tadi DM kita berdua. Yang satu, apa namanya, gak bales chat pacarnya. Yang satu malah. Yang satu malah mutusin pacar. Yang satu malah mau. Yaudah gue gak usah jadi jalan sama pacarnya. Iya. Gimana tuh. Coba-coba tolong dong yang di rumah. Kalau ada yang nonton bareng sama pacar atau gebetan. Bisa tuh di tag kita ya. Itu salah satu wishlist gue loh. Kenapa? Nobar MPL bareng sama pacar atau enggak. Nonton MPL. Bareng sama keluarga pacar. Datang pacar lho. Keluarga pacar. Ya kali kita datang ngapel gitu kan. Terus kita nonton bareng sama keluarga pacar kita. Itu juga rasanya luar biasa sih. Ya jangan ditanya lah bro. Oh iya. Soalnya kan Oji gitu ya. Ganteng doang jemput cewek depan tartel. Iya. Depan tartel. Enak aja. Sorry bro. Ganteng doang. Jemput cewek depan base. Depan base. Wah. Serem tuh serem. Anda Uranus mah. Jadah takut-takut ya bro. Udah sampai base aja. Iya bro. Masih level satu padahal. Maka aja. Jadi baru level satu gak ada urusan. Kembali kalo. Gue lagi nobar sama pacar. Karena ini jangan iri jomblo. Waduh. Enggak. No pick hoax. No pick hoax. No pick hoax. Kita bakal langsung balik lagi ke game kali ini. Udah ada first blood yang didapatkan ya. Dari tim gameplays Iron Walk. Tapi kali ini berat bakal coba dipaksa. Belum ada yang follow up. Karena Fredo seorang diri. Enggak ada clay disana. Enggak mau lebih offside lagi. Fredo tau. Dari tim Bicatron. Bakal ngepunis seorang Fredo. Apalagi dia pake Silvana. Enggak terlalu tanky seperti tank tank sebelumnya. Ya bener banget. Dan kali ini kita lihat sudah ada Brands. Yang sudah melakukan jungler-jungler dulu lebih dahulu. Sebelum nantinya dengan blazing duet yang kita tahu. Akan sangat sakit banget kalau start to the pool. Dan sentara itu di mid lane. Akai nya dan juga Mathilda nya mencoba untuk melakukan. Defensive terlebih dahulu untuk melihat pergerakan-pergerakan dari clay. Dan juga seorang Fredo. Oke ditambah lagi pergerakan dari Rinasmi dengan lampu-lapunya. Masih stabil. Dia level 4 terlebih dahulu. Jadi dia melakukan roaming terlebih dahulu. Dengan cukup cepat tanpa ada pergerakan. Yang meminggungkan lawannya. Mengcutting pergerakan dari seorang Rinasmi di arah bottom lane. Tapi tau yang aku tungguin. Apa tuh? Yang aku tungguin nanti ketika gengking dari Akai dan juga dari Ki. Apa tuh? Itu nanti dia bakal cycling eagle muter. Ya kan tiba-tiba ada hurricane dance dengan flop lucu banget. Oh udah kepentok-pentok. Udah terbang muter ditabrak. Iya. Itu benar-benar bikin pusingnya tujuh keliling ya Pak KB. Tujuh keliling. Bahkan ngeliling land off down. Tapi Rownya di dalam tengah. Oh ya itu. Aduh berubur-berikan Lele yang terkonek di sana. Dan menghilangkan seorang Akai nya. Bagus sekali yang dilakukan oleh Clay. Abislah Rownya sangat-sangat on point. Dan kali ini udah ada turtle yang pertama yang udah hadir tengah-tengah land off. Dan dipopok aja oleh Battle di sini. Banas ya. Ditolong aja dengan luar biasa. Kali ini matchnya harus hilang. Di tangan Silvana. Bener-bener on point sekali yang dilakukan oleh seorang Matt. Basic 2 dikeluarkan. Untuk mencoba menghilangkan beberapa player di sana dari Nasmi. Masih pelan sih. Ini bakal ditarik lagi sih. Tapi barusan Digitron Alpha ini membuktikan bahwa dengan satu momentum ternyata Matt. Dan freestyle yang luar biasanya dia. Choujuku Nedo. Berat Justice. Berat Justice juga. Bener banget dikeluarkan untuk seorang Bradistan yang gak bisa kabur kemana-mana. Oh no. Ada Mero disitu. Fredo nya udah sekarang tapi masih bisa pulang. Woi. Bener-bener. Fredo, Fredo. Fredo still survive in the jungle. Parah. Tapi tadi Hurricane Dance yang bagus banget dari seorang Dreams. Bener-bener memberikan impact. Udah gue bilang, Dreams tuh bahaya banget kalau udah pakai Akai. Tapi untungnya, Fredo masih bisa berhasil pulang. Tiga woi diamankan dari tim Gameflix. Arrow off early yang cukup bagus karena dua game terakhir. Early nya dari Gameflix agak kurang baik. Di game yang kedua, early nya agak sedikit terhambat. Tapi menuju sebelum ke arah mid game. Dia membalikan keadaan. Di arah toplay. Udah. Ember Justice. Masih bisa dikeluarkan cukup baik. Dua Hurricane Dance. Dua Hurricane Dance yang cukup baik. Dari seorang Dreams malah dibolong. Gak ini bakal dibalikan keadaannya. Hari dia berasal ditumbang. Fredo gini gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulangnya digelawanya. Tapi Flameshot. Dengan kali tiga berasal mengamankan seorang Kai ini juga. Double kill dari seorang Clay. What a play from Clay. Bocil, bocil, bocil. Bener-bener GGWF banget seorang Clay. Yang bener-bener datang tempat satu. Bahkan Blazing Duet. Belum terlalu banyak damage. Karena stucknya belum ada banyak. Dan ternyata Selena bisa ditumbangkan. Seorang Clay-nya. Selama mendapat double kill. Di punishment oleh seorang. Tapi tadi Natalia sepertinya di Blazing Duet. Karena dia berada di arah rumput. Dan serangan para pemimpin dari tim Gameflakes. Memilih untuk mendapatkan satu turun jara bottom lane. Gak berhasil. Max bagus banget. Dia mengembangkan di arah mid lane. Di clear. Di arah top lane. Matt harus tumbang. Perlukan yang tidak cukup adil untuk Gameflakes Arrow. Matt-nya tugang di arah top lane. Dan turret di arah mid tidak didapetin. Tapi dari seorang botol gajian. Abis ngerampok di arah bottom lane. Gold shield turret. 5 menit awal memang sangat menentukan sekali. Apalagi kalau misalkan yang dapetinnya ini kayak battle. Dan dia langsung menuju ke arah turtle kali ini. Dia gak mau kehilangan turtle momentumnya lagi. Apalagi di sini dia sudah memiliki tabut. Dan juga satu buah raptor masyid. Matis retribution mungkin bakal diaman. Pastinya. Dan kalau tadi kita lihat. Bisa dicolong oleh seorang Mars. Dan kali ini bisa diamankan seorang Mars. Dan sementara itu cloudnya. Bisa ditumbangkan. Gak bisa pulang kali ini dari branch-nya. Gak bagus banget sih. Kalau cloud menjadi jungler. Tapi ditumbangkan di early game. Gak bagus. Kenapa? Karena gak ada threat-nya. Kalau ada threat-nya masih oke. Karena kalau bisa kita bilang di early game. Dia sudah ditumbangkan satu kali. Berarti pergerakan goldnya itu bakal nurun. Jauh dibandingkan seorang battle. Dan ketika pergerakan goldnya nurun. Sedangkan cloud itu hero yang benar-benar berpengaruh. Atau butuh banget item. Iya. Sementara dari zaman Force. Yang coba dikeluarkan. Dicoba itu WL Dragon. Tapi masih di purify. Karena Mars masih coba diserang terus. Di bawahnya. Di bawahnya. Ternyata bakal coba dipaksa teamfight. Dreamers hilangin. Satu hit lagi dari seorang bottle. Dalam suara motel yang akan dikeluarkan. Pala papak kaunya napi. Terasa mendapatkan satu cloudnya. Harus hilang lagi. Big Gatron Alpha. Benar-benar tersiok-siok di arah early game. Mendapatkan satu buah tamparan keras dari game Fixed Arrow. Big Gatron. Enggak boleh seperti ini. Dia enggak boleh birahi. Dia harus sabar. Karena mungkin. Adrenalin terasa dari game kedua masih terbawa ya. Proses RKB. Iya. Apalagi dengan gameplay mereka yang sebenarnya tidak boleh terlalu agresif. Tapi mereka bermain yang sangat agresif. Ini malah jadi reverse psychology nya. Dari. Game Big Gatron Alpha sendiri. Mereka kayak harus menunggu momentum. Nungguin berhasil dapetin item. Minimal Golden Staff baru dia bisa blazing duet. Perih sampai ke Ubun-Ubun. Bener banget. Tapi kalau kita lihat dari segi itemnya. Dari Golden Staff nya belum jadi ya. Baru mengarah ke Nimble Blade. Raptor match. Dia pasti Demon Hunter dulu bro. Enggak mungkin ke Golden Staff. Demon Hunter dulu. Udah ketinggalan soalnya. Iya udah Demon Hunter. Karena Raptor nya gak bakal dijadiin dulu. Karena dia udah tumbangin satu. Demon Hunter jadi. Karena dia bisa solo pick siapapun. Bisa solo pick. Ingat. Claudel langsung coba ditangkap dari sana. Nice banget. Matt flikernya cukup baik. Tapi lihat March nya. Matt gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Menyerah satu ball flikernya. Gak berhasil meng-cover. Dia memilih untuk mundur. Karena ngemen sakit damage. Jadi setengah darah tiba-tiba disana. K.Y.E. Morifier udah dikeluarkan. Ada Predokity Flameshot. Karena Brunch. Gak berhasil ke arah K.Y.E. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Betul sekali. Hampir tidak pernah cukup. Dan memang kita lihat sekarang. Sudah dari Nasmi. Mencoba melakukan set up. Melakukan pergerakan di bottom lane. Turtle yang ketiga juga sudah mulai dipoke. Oleh seorang battle. Mendapatkan 2 turtle defense kali ini. Tentunya akan menjadi hal yang sangat baik sekali. Bagi tim Gainflix Aerowolf. Gainflix Aerowolf. Dapet turtle. Suratnya 2. Udah cukup kenyang. 21 ribu. Goal diamankan tim Gainflix. Dengan 11 poin. Dan tapi Mars. Di arah top lane. Akhirnya dipick off oleh K.Y.E. Dan juga Matt. Harus butuh 2 orang. Berarti posisi lainnya. Ini bakal sulit banget. Brunch. Agak sulit untuk farming. Stucknya untung masih ada. Stucknya kalau udah kayak gini. Dia stuck 10 harusnya. Stuck 10 tapi putus. Putus putus putus. Enggak ada jungle soalnya. Iya. Run for usahnya enggak ada. Tapi levelnya yusul. Sama-sama level 10. Masalah utamanya sekarang. Berarti. Biget on alpha. Karena mereka sadar mereka main cloud. Mereka harus main ini ke late game. Drag lagi. Di drag lagi. Temponya turun. Menit 13 menit 15. Baru ini. Gameplaynya Brunch keluarnya. Iya benar banget. Karena mau enggak mau. Brunch juga untuk farming sulit. Ditekan pergerakannya. Bahkan dia harus bagi lane dari arah. Temennya sendiri. BOD udah jalap di duluan. Oleh battle. Iya. BOD dia menit 8. Lumayan cepat. Lumayan cepat. BOD menit 8. Nah kalau misalnya KB jadi core. Itu BOD menit 20 kayaknya. Iya. Soalnya first itemnya kayaknya. Yang lain. Lebih yang lain ya. Endless battle dulu ya. Endless battle. Oke. Raptor akhirnya udah jadi dari seorang Brunch. Dan Max kena tahu posisi yang gak cukup baik. Dia bakal. Kalau misalnya kalian sadar ada pertukaran posisi. Max nya clear min di arah mid. Sedangkan Brunch nya clear lane nya dari seorang Max. Iya bener banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi item. Demon hamster sword juga diamankan oleh seorang Cloud. Dan sepertinya bisa jadi abis ini dia akan bikin golden stuff. Kalau menurut gue iya. Tapi ada satu lagi. Kalau misalnya dia pengen bermain dengan cukup aman. Dan dia pengen nge-pick off Yusin Sin di arah early game seperti ini. WON. 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 Kalau dia mau ke arah belakang atau enggak. Kalau misalnya dia takut dengan damage-damage dari seorang Yusin Sin. Karena mungkin dia nge-work case nya dia bakal dihajar lah. Sama Yusin Sin atau Enasmi ya. Enasmi. Brute force masih oke sih. Brute force. Ya gue tuh setelah cobain. GSS pake brute force itu. Eh GSS sorry. Kalau pake brute force itu enak banget dibandingkan pake sayap terlebih dahulu. Oke. Itu bener-bener cobet. Stalknya kenceng banget bro. Stalknya kenceng banget bro. Stalknya kenceng banget. Stalknya kenceng banget. Sumpah cobain aja. Auto 10 ya. Enak banget. Tapi langsung banget coba dipasar dengan creepy eagle nya. Di arah belakang ke sana. Brute battle dikeluarkan kayaknya. Ternyata itu kesempatan yang salah. Enggak ada follow up damage. Brans memilih untuk clear minion terlebih dahulu. Karena dia tahu monster late game. Ya. Mata. Coba farming terlebih dahulu. Bener banget. Dan Mata yang mencoba untuk melakukan defensive. Tapi ternyata Genflix masih bisa mengamankan satu target di top lane. Kali ini dari mid lane ya sudah ada lapu lapu yang mencoba untuk melihat pergerakan. Dan mengganggu pergerakan dari seorang Max. Yang sudah mengeluarkan meteor shower. Untuk menghabiskan minion. Clearing minion yang sangat cepat sekali tentunya dari seorang Max. Meteor shower. Iya. Tapi kalau misalkan melihat dari segi gold. Lagi dan lagi perbedaannya makin jauh gapnya. 4000 gold bahkan perbedaannya dengan kali ini. Empat kali lipat. Tiga banding dua belas skill nya. Jadi satu banding empat. Cuma permasalahannya. Makin jauh gold nya yang nanti. Bakal diamankan oleh Genflix Arrow Wolf. Setup dari begini dengan alpha juga makin minim. Betul. Mereka gak bisa tuh kayak tadi. Kinabrak tiba-tiba dengan cycling eagle kayak gitu gak bisa. Iya karena udah gak bisa lagi. Bener. Damage nya terlalu besar. Dan kayaknya belum ada barter damage yang cukup tinggi. Tapi Fredo di arah belakang sana terjepit. Tapi masih ada pulih banyak seorang man. Permainan yang luar biasa. Zaman pun sakit yang dikeluarkan. Mau gak mau memberikan damage. The way of trigger. Budi jika seorang. Duit. 15 miliar dari seorang brand. Mampuan korang-korang anda. Bekline dari tim Genflix Arrow. Rinajmi baru datang kali ini. Memilih untuk mundur gak ada brave fighters. Karena ada Bapak Lord yang terhormat. Ini mereka sudah kehilangan dua playernya. Kesempatannya cukup besar untuk tim. Genflix SRI PG Tron Alpha. Untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Bener banget. Lord yang pertama sudah hadir tengah-tengah land off. Dan tentunya sudah bisa dipoke. Tapi sepertinya dari tim Big Tron Alpha. Enggak mau mengambil arak Lord. Tapi diam-diam Max. Udah mulai pop-pop aja. Mau ternyata dia mau. Gak mungkin gak mau. Itu rugi banget kalau dia ngambil Lord. Dan ternyata dari Nasmi disana. Brave fighters harusnya dikeluarkan. Tapi harusnya kayaknya udah nge-cancel. Dengan stream hegelnya. Langsung ada satu. Lacing Blank. Lacing Blank. Lacing Blank. Langsung hurikan. Lacing Blank. Lacing Blank. Langsung ada poin yang diamankan oleh Team Genflix Arrow. Kali ini masih ada di robot dan pakan. Marknya tumbang. Redo sendiri. Redo sendiri. Dengan satu buah poinnya. Wipe out didapet oleh Team Genflix Arrow. Bener-bener. Everybody's dead. BTR. Langsung tampak leluasannya. Enak-enaknya. Langsung push di mid lane. Menunggu kedatangan Lord yang berada di top lane. Cloud. Untuk menyelesaikan match ketiga ini. Game ketiga. Cloud-nya. Permainannya bagus banget. Lihat. Blazing duet. Dan udah gua bilang. Hurricane match-nya. Bagus banget. Dan di sini. Marknya terlalu maksa. Marknya harusnya bisa pulang sama Fredo. Ingat mereka punya Lord. Bakal coba dipaksakankah di arah mid lane. Dan ini bitter mid lane hilang sebelum bapak Lord muncul. Profesor. Bener banget. Ini yang tadi aku bilang. Ini base play-nya. Bakal muncul di menit ke-13. Dan ini belum menit ke-13. Hampir. Dia udah banyak banget dapetin keunggulan. Menit ke-13. Cloud-nya udah punya Queen Twix. Atau minimal win of nature tadi yang sempat kita bahas. Wah dia makin sulit banget untuk duit naik down. Lihat. Jungle-janggalnya gak ada yang diambilin. Gak ada. Tapi liat berat. Coba masuk kali ini. Kalau ada blazing duet. Karena belakang waterplay. Profesor. Lihat Flicker King Jam. Rasa mendapatkan satu poin. Dua hilang. Rien Flick Saerawang gak bisa perstun kali ini. Karena 5 player dari team. Rien Flick Saerawang terdapat. Lihat. Rien Flick Saerawang terdapat. What a player from this. Oh my god. Big Getron Alpha kemenangan pertandingan di bawah menit yang ke-13. Big Getron Alpha.